Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pembesar menjelang perayaan Idul Fitri Vihara Tridharma Gabupaten Jianjur menggelar bakti sosial kepedulian terhadap sesama dengan membagikan seribu paket sembako selasa siang Kepedulian terhadap sesama ini salah satu bentuk moderasi untuk tetap terjaganya kerukunan hidup beragama Sebagai bentuk rasa syukur atas terjaganya kerukunan hidup beragama Yayasan Vihara Tridharma di Jalan Hos Cokro Aminoto Gang Duren, Kelurahan Solokpan dan Kabupaten Jianjur menggelar bakti sosial dengan membagikan seribu paket sembako untuk keluarga miskin Hal ini bagi warga Tionghoa sudah menjadi tradisi tahunan untuk berbuat kebaikan serta toleransi terhadap umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan Kegiatan bakti sosial dengan membagikan sembako yang dilaksanakan oleh Yayasan Vihara Tridharma ini sudah menjadi agenda rutin di setiap menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri Kegiatan ini sebagai bukti bahwa Yayasan Vihara Tridharma ikut serta membantu meringankan warga yang kurang mampu Untuk mengantisipasi membludaknya warga, pembagian sembako ini dibagikan secara simbolis oleh Ketua Vihara Tridharma, Teddy Suherman beserta jajaran pengurus Vihara Tridharma kepada masing-masing RT dan RW yang nantinya akan diberikan kepada warga secara door-to-door Ucapan syukur, terima kasih disampaikan oleh warga Menurut pengakuan warga, kegiatan pembagian paket sembako sudah yang ke-6 kalinya Warga berterima kasih, semoga keganti semua kebaikannya Ini berapa kali Bapak? Sudah ada 6 Ini ada kegiatan sosial Kegiatan bakti sosial ini pun mendapat apresiasi dari pembimbing masyarakat Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Menurut penilaiannya, hal tersebut merupakan salah satu bentuk moderasi untuk tetap terjaganya kerukunan hidup umat beragama Jadi kami sebagai pembimbing masyarakat Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya Kepada Vihara dan umat Buddha Vihara Tridharma Janjur Kegiatan pembagian sembako ini dalam rangka Berbagi kasih Menyambut Idul Fitri Dan untuk merayakan Idul Fitri Saudara-saudara yang beragama Islam Dan ini sungguh luar biasa Artinya salah satu bentuk moderasi Untuk tetap terjaganya kerukunan hidup umat beragama Khususnya di kota Janjur dan di lingkungan Vihara Tridharma Janjur Menurut Ketua Majelis Vihara Tridharma Pembagian sembako sebanyak seribu paket ini Terselenggara berkat bantuan para donatur Selain untuk membantu program pemerintah di bidang sosial Juga sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama Serta membantu beban perekonomian di kalangan masyarakat menengah ke bawah Hari ini kita berbagi kasih dalam rangka Idul Fitri Umat Muslim melaksanakan hari raya lebarannya Semoga bisa bermanfaat bagi mereka minimal 2-3 hari ke depan Dalam pembagian sembako ini kami menyediakan seribu paket sembako Untuk keluarga sekitar kurang lebih 400 paket dan untuk yang luar 600 paket Dan juga setiap hari minggu kami mengadakan takjil ya Membagian nasi kotak takjil juga sampai 300 dan 400 paket Setiap hari minggu kemarin terakhir 400 ya Harapan kami semoga kami kita bisa bersama-sama dengan mereka Karena kami pengetahuin tolerannya di Cianyur ini semuanya Karena kita bisa bersama menggabung juga atas dukungan dari para donatur Pada saat ini bisa membantu untuk mereka Dan juga pada saat ini kami terima kasih kehadiran daripada pembimas Masyarakat Buddha wilayah Jawa Barat Karena kesempatan ini jarang sekali Pihaknya berharap dengan adanya kegiatan ini Selain perwujudan kepedulian sesama Juga bisa memperkuat toleransi hidup kerukunan umat beragama Dimanapun khususnya di Kabupaten Cianyur Heri Setiawan, Bandung TV